mohon maaf, udah ada juga prestasi yang prestisius juga gak semua orang bisa dapatkan piala kemerdekaan pada saat itu tapi mohon maaf, aku pernah beberapa kali nonton Yudha di Teladan tendangan bebas semua itu gimana sih? memang latihannya gimana? apa ada memang latihan khusus? karena beberapa kali kalau aku nonton oke, ya halo dong-dongan, sekambal 2TV yang hijau kali siap, sekarang ini ketemu samping kanan aku nih ada orang yang udah aku kenal cukup lama juga karena kami satu stambu ya eh, satu stambu, satu fakultas, satu fakultas aku, dia, perasaan muda, aku perasaan muda ampun, ampun, ampun jadi kita satu fakultas bahkan aku sempat bermain bersama dengan beliau mengidolakan beliau juga jadi waktu fakultas kami main, kalau udah ada dia di lini tengah kami tuh udah selu udah selu, biasanya kayak gitu jadi setiap pertanding, dia selu enggak lah, pasti udah tenang-menang gitu loh Yud ya, siapalagi kalau bukan mantan kapten PSMS Medan katanya gak boleh disebut belakangnya Yudha! dan Yudh, siap? siap bang, mantap ya jadi gimana ceritanya? kan ini udah jadi pegawai bang sumur sekarang nih betul itu? Alhamdulillah bang udah setelah selesai main kemarin Alhamdulillah diangkat jadi pegawai walaupun tempatnya jauh ya dimana? di Batubara bang di Batubara sana? di Batubara sana? di Batubara jauh sama istri berarti? ya gitu loh iya, pas kosan berarti ya tapi mau nanya nih sebenarnya kan buat orang, mungkin oke lah buat Yudha sendiri kan oke papanya sendiri mantan pemain juga PSMS Medan juga orang pasti udah kenal lah siapa ya kan terus awalnya itu jadi pemain bola apakah? gara-gara nengok papa atau memang gimana sebenarnya? ini mungkin buat anak-anak muda yang pengen jadi pemain bola lah atau menyedolakan Yudha lah ya kalau mungkin kan bakat itu pasti turun kaku gitu kan bang terus setiap bapak main aku sering ikut dulu masih kecil-kecil lah masih SD apa ikut-ikut-ikut ya lama-lama kayak suka lah jadinya jadi terus yaudah masuk ke SSB terus jalan-jalan-jalan masuk ke junior sampai senior ya sampai ke level senior kalau sebelum PSMS sendiri karir Yudha dimana sih? kalau awal karir awal karir kalau untuk nasional kan ikut pon kalau klub habis pon aku ditawarin PSMS 2005 zamannya Farasku tapi ya masih magang kan terus setelah itu keluar ke SIDEMPUAN 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 SKPS ya di bisnis 1 kemarin cari ilmu lah kan bang namanya berguru lah dulu ya berguru soalnya pemain-pemainnya Alejandro Toba iya 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 macam mana mau masuk awal ya kan kan kita jangan ceritanya kembali pas muda lagi kalau bahasanya awal kaleng-kaleng iya 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 jadi ke nimba ilmu dulu ke SIDEMPUAN terus balik ke Medan Jaya PSDS 2009 sampai 2016 di PSMS PSMS Medan ya jadi paling kalau aku pribadi sempat senang juga akhirnya Yudha ngangkat piala nih Alhamdulillah bang di piala kemerdekaan pada saat itu dan aku lihat kalau di foto whatsapp sendiri kayaknya ada di slide-sliders gitu ya itu perasaannya gimana sih bisa memberikan gelar itu karena itu mungkin mohon maaf gelar pertama juga dari Yudha untuk PSMS Medan ya gimana perasaannya itu? pastinya senang lah bang bangga terus kemudian ya siapa sih yang pemain bola yang gak bangga bisa ngangkat piala untuk klub kebanggaannya gitu betul-betul ya banggalah gitu pastinya bangga untuk penggelar itu walaupun cuma turnamen tapi kan kuda levelnya udah nasional dan disitu juga animonya juga naik ya animo orang nonton PSMS balik kan pada saat itu setelah mohon maaf Pak Edi Ramay tanda kutip campur tangan juga ke PSMS Medan oke terus cerita lagi nih Yud tentang banyak kan orang tua sampai saat ini mungkin masih takut ketika anak-anaknya itu harus jadi pemain bola ah ngapa itu kok jadi pemain bola ujung-ujungnya kok memen tarkam patah kaki gak ada tanggung jawab tapi aku berani bilang ya komunikasi dengan orang yang ternyata setelah menjadi pemain sepak bola sukses di dunia pekerjaan menjadi pegawai salah satu bank daerah bank sumut yang gajinya kita udah tahu 23 kali atau 24 kali jadilah 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 itu gimana mungkin buat orang-orang tua yang misalnya aduh gak usah lah kamu main bola kan banyak gitu sampai sekarang mungkin masih ada rasa ragu gitu gak kalau aku bilang ya bang kalau memang serius di bola ya di diseriusin gitu kan dipokusin walaupun yang lain juga penting pendidikan makanya S1 S1 ilmu politik ilmu politik jadi macam-macam ntar lagi yang gota dewan ini janganlah bang udah cukup udah cukup aja jadi kalau aku bilang ya punya bakat punya kemauan disalurkan lah gitu kan karena aku juga masuk bang Cumput dari bola masuk kuliah kuliah jadi bola sama tapi dia berhasil aku yang gagal 2001 gagal oh gak ada satu jadi pemain berhasil matondang matondang itu pun gak lama habis itu cedera koya hamstring kalau gak salah akhirnya di manajer kami di Medanjaya oh iya 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 memang dia orang kaya lanjut jadi kalau aku bilang punya bakat ya disalurkan karena kalau sekarang aku bilang main bola menjamin juga sih jadi buat orang tua kasih kesempatan buat anak anak abang sekarang iya aku juga cari pelatih yang ada orang dalamnya dunia siregar mana tau dia pegang karunaitid ya gak iya 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 nanti mungkin berapa tahun lagi dia udah pegang PCMS wah bisa jadi PCMS Medan iya walaupun PCMS Medan sekarang entah cemana dualisme lagi ya udahlah itu gak usah dicakapkan disini biarkan aja biarkan aja itu urusan pak king dan kawan-kawan itu urusan di tengah urusan kami iya itu inilah tetap fokus tetap disalurkan lah pedi bakat yang ada untuk bibit juga kan untuk medan kan siap siap terus kalau Yuda sendiri ngeliat mungkin maaf lah Yud kalau untuk kita sendiri kekurangan di Sumatera Utara ini apa sih sebenarnya karena jujur kemarin kan ada statement dari Saktiawan bilang tidak begitu banyaknya turnamen kemudian striker-striker menurut dia masih ada yang belum mengalahkan Aldino kalau seorang Yuda sendiri melihat gimana apalagi mungkin posisi striker lah Bang Saktiawan pada saat itu kan ngomong posisi striker kalau gelandang kita kayaknya gak bisa habis ya kalau gelandang kita masih ada juga Riko Simanjunta Gojali itu tengah semua kemana kira-kira kalau menurut Yuda sendiri sepak bolanya di Sumatera Utara ini kalau menurut aku yang kayak di bilang Bang Sakti benar juga kan masalah turnamen ya kayak event itu kan memang kompetisi karena disitu kita bisa lihat kemampuan kayak Mayadi kemarin dari turnamen yang di Medan ya itu satu karena dia putra Sibolga dengan kemampuan di Medan dia sampai ke SMS kan terus yang kedua mungkin ini Bang kalau aku bilang kita kurang kayak ini kayak Indra Safri jadi kita mungkin ke daerah-daerah ya ya betul karena karena jujur aja mungkin di daerah itu lebih banyak pemain bolanya kan Bang tapi mereka itu sulit untuk misalnya ke Medan karena ah udahlah gak ada jalurnya buat ke situ gitu gitu aku bilang itu kita harus ke daerah-daerah untuk nengok bakat-bakat itu apalagi orang daerah itu punya stamina yang aku bilang lebih karena tempa analam kayak model di daerah-daerah timur Papua sana lebih tenaga jadi ini askot lah mungkin yang harus bekerja ekstra lagi untuk membuat kompetisi lebih banyak event antar kabupaten juga mungkin bisa jadi salah satu cara kan jadi kabupaten itu akhirnya ngumpulin pemain di desa-desa yang terbaik lagakan di perkabupaten Sumatera Utara kan askot lah kerjaan askot jadi intinya benar juga dua mantan pemain satu Bang Sakti dan juga Yuda udah bilang kalau bisa digalakkan kompetisi karena gak tau juga kita entah di Pulau Nia sana ada dua tiga talenta kan kita gak tau model kayak Egi iya betul si Egi kalau gak ada Pak Indra mungkin dia Bang Sumut juga sama kayak Abang ya mungkin iya iya gitu ya jadi kompetisi itu yang harusnya digalakkan lagi kalau di kalau di daerah Jawa ada sepuntangan Yuda gimana? memang mereka kayak ada sih Bang kayak liganya bahkan kayak liga amatirnya itu ini rutin itu tetap ada gitu makanya kayak Jawa Timur Jawa Timur gak pernah kekurangan main apalagi klubnya banyak Jawa Timur betul-betul per kabupaten orang itu main ya kan jadi itulah mungkin karena kompetisi sih sebenarnya jadi kalau rutin ya karena kayak kayak kita Bang latihan kan gak ada tujuan cari sehat aja ujung-ujungnya biar gak stroke doakan awak kayaknya biar stroke apa deng-buster boy gitu ya jadi memang kompetisi itu harus digalakkan jadi kembali lagi minta tolong buat escort supaya apa PSMS Medan ataupun klub-klub lain kayak Karo United ada juga Bata United tahap apapun namanya jadi gak kekurangan stok-stok pemain asal Sumatera Utara atau Medan terus kalau ini sendiri ya oke lah kita masuk ke SK saat inilah mungkin mau gak mau walaupun Yuda mau mau pensiun main main belum kan terakhir Liga 3 kalau gak salah ya Liga 3 Peska diusuh kan ini mohon maaf ini klarifikasi dulu mana tau ada tim-tim Liga yang mau ngambil Yuda Yuda ada pensiun atau belum itu aku lupa nanya kaduh karena kan masih main Liga 3 nih kemarin musim kemarin memperkuat kampus sendiri bukan tidak mungkin nanti kan mana tau Pak Pidil juga udah pensiun ada atau belum karena usia mungkin 36 udah pensiun atau belum seorang Yuda kalau kalau aku bilang dari Liga Pro udah lama Liga Pro tapi kalau untuk membantu yang di Liga 3 masih malu ya kalau masih Liga kan sebenarnya Liga Matir Apalagi kemarin calling sama Propidell merasa terpanggil juga kan Bang kemarin itu Al-Mamater usuuu kami usuuu abang anak usi deh iya abang anak usi deh tapi kalau untuk Liga Pro kayaknya udah lama udah cukup ya asam garamnya udah cukup karena memang mohon maaf udah ada juga prestasi yang prestisius juga gak semua orang bisa dapatkan tapi ala kemerdekaan pada saat itu ya kan tapi mohon maaf aku pernah beberapa kali nonton Yuda di Teladan tendangan bebasmu itu gimana sih memang latihannya gimana apa ada memang latihan khusus karena beberapa kali kalau aku nonton ya tendangan-tendangan ya itu bola-bola ini mematimu itu yang sering membantu PSM itu menang gitu iya kalau itu mungkin gak semua orang juga punya kan Bang tapi ya awalnya juga dilatih lah pastinya kan tapi kalau latihan selesai tim latihan aku tuh nambah sendiri gitu nambah ketika mereka udah keluar aku nambahin nanti 10 bola pakai kalau dulu kan belum ada orang-orang itu jadi pakai gawang portable itu Bang jadi susun itu udah targetnya nanti gantung baju atau atau apa bola digantung gitu jadi udah sasarannya gitu itu aja sih kalau kalau untuk ini sih sebenarnya untuk untuk apa namanya feeling feeling jadi kira-kira kalau tenangan bebasmu kan aku akui melengkung apa memang David Beckham iya dulu kadang ngelengkung wah berapa kali gol-gol yang keren jadi terus kayak ini terinspirasi gitu sama Beckham gitu dong jadi kalau misalnya kalian punya atau misalnya adik-adik milenial yang pengen jadi pemain bola beliau ini aja latihan terus setelah nambah intinya nambah namanya positif hanya 10 bola aja bisa menghasilkan banyak gol-gol yang cantik karena membantu PSMS Medan juga untuk meraih kemenangan tentunya ini mohon maaf pemain yang paling kalau nasional sendiri oke lah pernah main sama Kurniawan walaupun Kurniawan pada saat itu setengah musim ya setengah musim itu apa sih yang bisa didapat dari seorang Kurniawan striker yang katanya sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan untuk lari 100 meter lah ya kan sprint-sprintnya kalau bilang apa ya Kurniawan itu sosok yang panutan lah aku bilang karena kita kadang main bola ini kan ada jenuh-jenuhnya betul-betul tapi seorang Kurniawan itu kadang memotivasi kita gitu mereka bilang ya kau main bola udah sampai mana masa kau harus gini ayo-ayo gitu-gitu jadi motivasi yang memberikan semangat ya kayak panutan lah senior yang apa lah bang yang bisa dicontoh kenapa aku bilang gitu karena beberapa kali kami berkawan di Instagram pada saat Kurniawan kemarin acara Milo beliau langsung menyambangi ke hotelnya itu kan kelihatan langsung telpon aku aku di Medan tapi berarti orangnya gak ada ponga-ponganya malah justru kayak ini candaannya tuh tinggi lah kuat kuat bercanda jadi kita pun sama dia deket tapi tetap menghargai dia orangnya enak lah bang jadi senior bisa jadi kawan bisa oh itu dia tapi dong-anggungan ini termin pertama mau habis ya tinggal 49 detik kita masuk termin kedua ini kalau cakap-cakap orang pandai kayak gini halo dong-anggungan sekambal 2 tv yang ijo kali pesan bang pinot masih ada part 2 tetap tonton subscribe channel kita sekambal 2 tv yang ijo kali